Pemberhentian tidak dengan hormat ini dilakukan setelah adanya putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk realisasi komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi hukuman bagi personil yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin maupun kode etik Polri. Anggota personel polisi dari Polres Seram bagian timur tersebut diduga terlibat kasus narkoba. Yaitu pertimbangan seberapa besar manfaatnya bagi organisasi Polri yang dijatuhi hukuman dengan cara pemberhentian tidak dengan hormat. Azaz keadilan yaitu memberikan reward kepada personil yang berprestasi dan memberikan punishment atau hukuman kepada personil yang terbukti melakukan pelanggaran, baik disiplin maupun kode etik Polri. Terima kasih telah menonton!